Mengawali berita pertama, Pemirsa Muhammadiyah mendukung secara penuh pembahasan rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol di Indonesia. Pernyataan tersebut diutarakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mendukung agar pembahasan terkait rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol atau MINOL dilanjutkan DPR. Namun menurutnya adanya upaya regulasi terhadap konsumsi, distribusi, dan produksi terhadap minuman beralkohol jangan dimaknai sebagai islamisasi. Sebab menurutnya di negara barat juga ketat dalam peraturan terkait minuman beralkohol. Abdul Mukti menambahkan Muhammadiyah mendukung secara penuh rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol agar pembahasan rancangan Undang-Undang tersebut dilanjutkan DPR. Masalah kesehatan, regulasi tentang konsumsi, produksi, dan distribusi minuman beralkohol ini sudah sangat mendesak. Karena banyak masalah kesehatan, banyak masalah keamanan, dan juga berbagai tindakan kriminal serta tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang lainnya, termasuk berbagai kecelakaan lalu lintas, sebagiannya karena konsumsi minuman beralkohol. Karena itu, maka Muhammadiyah mengusulkan kepada DPR agar rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol ini dapat dimajukan dalam persidangan DPR dalam masa persidangan yang akan datang, dan dalam pembahasannya tentu perlu melibatkan berbagai elemen dan pihak-pihak yang terkait. Muhammadiyah melihat, rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol ini bukan bagian dari islamisasi, tetapi ini adalah bagian dari menjaga ketertiban umum, menciptakan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, serta membangun kehidupan masyarakat yang sehat. Abdul Mukti menambahkan di negara-negara barat yang mereka tidak religius dan tidak berdasarkan agama sekaligus, tata aturan tentang konsumsi, distribusi, dan produksi, serta kadar alkohol yang ada dalam minuman diatur secara ketat. Karena itu, maka sudah seharusnya di Indonesia diterapkan aturan tersebut. Kohar Arizki Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Kohar Arizki Yunus Priyonggo